ya balik lagi di HRD Farm teman-teman wah ini kita lihat nih ternyata buah jambu yang udah ditinggalin ternyata besar-besar teman-teman lumayan ya kita review sedikit lah ini sebenarnya jarang sekali bisa berbuah teman-teman karena ayamnya banyak disini jadi dipatokin terus ya jarang jadi buahnya tapi ini lumayan ini malah ada yang besar nih ya Wah mantap layan deh Oh iya jadi lupa saya kan mau review ayam kita teman-teman Oke kita lihat dulu teman-teman ayam kita mau review yang kecil nih umur kurang lebih hampir dua bulan teman-teman kita coba ya kita keluarkan dulu teman-teman nah kita lihat dulu wah ini dia mau dua bulan ada lima ekor lima empat jantan satu betina sementara saya keluarkan dulu teman-teman susah ya satu-satu ya keluarkan teman-teman oke ini dia jantan pertama ya umur dua bulan seperti itu ya takut ya teman-teman karena nggak pernah keluar tak keluarin semuanya dulu teman-teman ada yang betina ya ini dia betinanya ya betinanya warnanya coklat gelap cukup menarik Wah dia langsung lari ya teman-teman sengaja saya tidak nampakkan karena takut di cek YouTube sebagai penyiksaan ya takut saja Hai ini jantan yang kedua teman-teman warnanya lurik ya keluarkan lagi jantan ketiga kita Wah ini udah merah nih ya jengernya sudah merah teman-teman gemuk-gemuk sekali badannya karena masih makannya pur temen-temen nih jantan kita yang keempat warnanya seperti ini ya teman-teman wah ada kemana semua nih ada di bawah teman-teman ya apa-apa deh kita coba susah waduh udah kotor sekali temen-temen kena becekan di bawah betulan ya ini tiga ekor pejantan eh teman-teman yang dua kotor sekali nih masuk ke bawah oke ini dia teman-teman sudah keluar semua ada 12 dua tiga empat dan lima ya sehat-sehat sekali Alhamdulillah tidak ada kendala apapun ini umur dua bulan ya teman-temannya badannya bagus-bagus ya Hai jantan lurik pejantan coklat betina Hai Wah kalau sore kayak gini banyak sekali burung ya temen-temen ya kita bisa lihat Wow burungnya banyak sekali sebenarnya burung seperti ini cukup berbahaya temen-temen karena bisa menyebarkan penyakit juga jadi cukup berbahaya memang kadang susah untuk mengkondisikan burung-burung liar seperti ini temen-temen ya karena salah satunya bisa membawa bibit penyakit ya bahwa virus ya memang kesibukan cukup apa namanya ya cukup membuat binatang peliharaan kita jadi kurang terawat temen-temen kalau kita memberikan apa namanya ya memberikan wawanang kepada orang untuk merawat kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan ya seperti ini biasanya hasilnya jadi banyak ayam yang minus ya kurang terawat bahkan mati ya itulah suka duka kalau misalnya kita punya hobi tapi kita tidak bisa 100% dalam merawatnya ya karena kesibukan yaitu pilihan balik lagi pada temen-temen semua mungkin itu update-nya temen-temen dan anakan hasil parot umur 2 bulan ya semoga terhibur dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih